Terpuruk dua kekalahan beruntun, bisakah Red Sparks bangkit di tengah badai cedera yang menggerogoti timnya? Saksikan perjuangan Megawati Hangestri dan... Red Sparks sedang berada dalam periode krisis di velik musim ini. Klub yang diperkuat oleh Megawati Hangestri mengalami dua kekalahan berturut-turut yang membuat mereka harus rela terlempar dari zona playoff. Kekalahan ini tentu menjadi tamparan keras bagi tim yang sebelumnya berhasil tampil konsisten di awal musim. Di laga terakhir putaran pertama, Red Sparks menghadapi pemuncak klasemen sementara, Pink Speeders, dalam duel yang sangat dramatis dan menegangkan. Pertandingan ini berlangsung hingga lima set penuh, menunjukkan betapa sengitnya persaingan antara kedua tim. Pada set pertama, Red Sparks berhasil unggul tipis dengan skor 26-4-24, tetapi Pink Speeders dengan cepat merespons dan merebut set kedua dengan skor 18-25. Pertandingan semakin memanas di set ketiga, di mana Megawati Hangestri dan rekan-rekannya berjuang keras untuk mengambil alih kendali. Sayangnya, mereka kembali kehilangan momentum dan kalah 21-25. Namun, di set keempat, semangat pantang menyerah Red Sparks kembali membuahkan hasil, mereka menang 26-24. Meski demikian, di set penentuan, stamina para pemain Red Sparks tampak terkuras sehingga harus menyerah dengan skor 10-15. Penampilan Megawati Hangestri di pertandingan ini patut diacungi jempol. Ia mencetak total 28 poin, menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik di Velik. Selain Megawati, Fanja Bukilik juga memberikan kontribusi besar dengan tambahan 22 poin, sedangkan Pyo Sungju menambah 9 poin. Sayangnya, meski ketiganya tampil maksimal, hal ini tidak cukup untuk mengamankan kemenangan bagi tim mereka. Situasi semakin rumit bagi Red Sparks karena mereka harus bertanding tanpa kapten sekaligus motor permainan mereka, Yeung Hyesun. Sang kapten harus absen karena cedera yang dialaminya, dan ini menjadi pukulan berat bagi tim. Sebagai pengganti, pelatih Ko Hyejin mencoba menurunkan Kim Chana dan An Ye Rim, namun keduanya dinilai belum mampu tampil optimal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Yeung. Setelah pertandingan, pelatih Ko Hyejin memberikan komentar yang cukup keras terhadap performa timnya. Menurutnya, absennya satu pemain tidak seharusnya menjadi alasan untuk kekalahan. Jika tim hanya bisa menang ketika semua pemain bintang hadir, maka mereka tidak layak bermimpi menjadi juara, ujar Ko dengan tegas. Ia juga menyoroti pentingnya mentalitas dan kemampuan para pemain untuk mengatasi tekanan di lapangan. Sebagai pelatih yang berpengalaman, Ko Hyejin tentu paham betul bahwa mentalitas adalah kunci untuk sukses, terutama di Liga Sekompetitif Felik. Ia berharap para pemain seperti An Ye Rim, yang juga sahabat dekat Megawati, dapat segera beradaptasi dan menunjukkan performa yang lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Kekalahan beruntun ini semakin membuat posisi Red Sparks di klasemen Goya. Setelah kalah dari Pink Speeders, mereka harus rela posisinya digeser oleh Ibeka Altos yang kini berada di posisi ketiga dengan 13 poin. Sementara itu, Red Sparks tertahan di posisi keempat dengan raihan 10 poin dari 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Selain kekalahan melawan Pink Speeders, Red Sparks juga harus menyerah dari juara bertahan musim lalu, Hyundai Hillstater, dengan skor 1-3. Pertandingan melawan Hillstater juga tidak kalah dramatis, terutama di set keempat yang harus berakhir dengan skor 37-39. Momen ini menunjukkan betapa kerasnya perjuangan Red Sparks, meskipun pada akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Di sisi lain, kemenangan Pink Speeders semakin memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen dengan torehan 17 poin. Kim Myon Kong, yang dijuluki Ratu Foli Korea, terus tampil dominan dan menjadi penentu kemenangan timnya. Dengan performa yang konsisten, Pink Speeders tampak sulit dihentikan musim ini. Namun, bukan berarti peluang Red Sparks telah habis. Putaran kedua felik masih panjang, dan Ko Hyejin percaya bahwa timnya masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Kami harus memperbaiki kesalahan-kesalahan mendasar dan fokus pada pertandingan selanjutnya. Ini adalah ujian bagi kami untuk menunjukkan karakter sejati sebagai tim. Tegasko, kini, tantangan terbesar Red Sparks adalah bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi para pemain muda dan bangkit dari keterpurukan. Megawati Hangestri sebagai salah satu pemain kunci tentu memiliki peran besar dalam memimpin tim di lapangan. Pertanyaan yang tersisa, bisakah Red Sparks membalikkan keadaan dan kembali ke jalur kemenangan? Atau akankah tekanan terus menghantui mereka sepanjang sisa musim ini? Kita tunggu aksi-aksi seru mereka di putaran berikutnya. Akankah Mega mampu balikkan keadaan dan membawa kemenangan bagi Red Sparks? Pertandingan panas Red Sparks vs Hyundai Hill Starter akan menjadi ajang pembuktian. Jung Kwanjang Red Sparks bersiap menghadapi putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim ini kembali ke lapangan dengan tekad yang lebih kuat setelah melalui putaran pertama yang penuh tantangan. Meskipun mereka baru mengumpulkan 10 poin dari 3 kemenangan dan 3 kekalahan, semangat tim tidak pudar sedikitpun. Para pemain, termasuk atlet kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri, percaya bahwa putaran kedua akan menjadi peluang besar untuk memperbaiki peringkat mereka di kelasemen. Di pertandingan terakhir putaran pertama, Red Sparks harus mengakui kekalahan dari Incheon Hongkuk Live Pink Speeders dengan skor akhir 2-3. Meskipun kalah, Red Sparks mencatatkan pencapaian tersendiri. Mereka adalah satu-satunya tim yang berhasil mencuri dua set dari Pink Speeders, menunjukkan bahwa mereka memiliki daya juang yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Pertarungan lima set tersebut berakhir dengan skor 26-24, 18-25, 21-25, 26-24, dan Oktober 15, dengan Megawati berhasil mencatatkan angka penting bagi timnya. Tidak hanya menunjukkan kekuatan serangan, tetapi juga menjadi inspirasi besar bagi rekan-rekannya untuk terus memberikan yang terbaik. Saat ini, Red Sparks berada di posisi keempat dalam kelasemen sementara, sebuah posisi yang memberikan mereka tantangan sekaligus motivasi untuk naik ke peringkat lebih tinggi. Sebagai tim yang telah meraih gelar juara Liga Voli Korea sebanyak tiga kali, Red Sparks tentu tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka bertekad untuk memperbaiki catatan pertandingan di putaran kedua, meskipun laga yang akan datang jauh dari kata mudah. Pertandingan pembuka di putaran kedua ini sudah menanti pada tanggal 16 November, di mana mereka akan menghadapi Hyundai Hillstarter dalam laga tandang. Hyundai Hillstarter adalah tim kuat yang patut diwaspadai. Dengan lima kemenangan dan hanya satu kekalahan, Hyundai Hillstarter memiliki keunggulan tersendiri dalam hal konsistensi. Tim ini juga diperkuat oleh beberapa pemain berkelas dunia yang siap memberikan ancaman serius kepada Red Sparks. Pemain seperti kapten tim nasional Thailand, Wipawee Sridhong, dan speaker tangguh mereka, Moma Basoko, menjadi dua nama yang tidak asing lagi di Liga Voli Korea. Moma Basoko, yang kini berada di posisi kedua dalam daftar pencetak poin terbanyak Liga, menjadi salah satu lawan terberat bagi Megawati. Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam menyerang, Basoko selalu berhasil mencetak poin penting untuk timnya. Namun, Megawati juga tidak kalah menonjol. Sebagai pemain yang menempati posisi ketiga dalam daftar top skor, Megawati telah membuktikan bahwa dirinya merupakan pemain yang patut diperhitungkan di lapangan. Pada laga terakhir melawan Pink Speeders, Megawati berhasil mencetak total 29 poin, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Liga. Tidak hanya dari segi jumlah poin, Megawati juga menjadi pemain yang paling efektif dalam hal serangan. Dengan persentase serangan sukses yang tertinggi di tim Red Sparks, Megawati menunjukkan keahliannya dalam memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal. Dalam hal ini, ia bahkan melampaui dua rekan setimnya, Fanja Bukilic dan Pyo Sungju, yang masing-masing memiliki persentase serangan sukses di bawah 30%. Kehebatan Megawati dalam memimpin serangan membuat dirinya menjadi pemain kunci yang diandalkan tim untuk mencetak angka di setiap pertandingan. Pertandingan melawan Hyundai Hillstater akan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Red Sparks. Selain harus berhadapan dengan pemain-pemain kuat seperti Basoko dan Sridhong, mereka juga harus bermain di kandang lawan, yang tentunya akan menambah tekanan bagi tim ini. Namun, Megawati dan rekan-rekannya yakin bahwa mereka memiliki peluang untuk memberikan kejutan di laga ini. Mereka bertekad untuk bermain dengan strategi dan semangat yang lebih besar, serta belajar dari kesalahan di putaran pertama agar bisa tampil lebih maksimal di putaran kedua. Setelah laga melawan Hyundai Hillstater, Red Sparks juga akan kembali berhadapan dengan Pink Speeders pada tanggal 20 November. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagi Red Sparks untuk membalas kekalahan mereka di putaran pertama. Apakah Megawati dan timnya mampu mencuri kemenangan dari Pink Speeders? Semua akan terjawab di pertandingan yang penuh ketegangan ini. Pertarungan di putaran kedua ini tidak hanya akan menjadi ajang pembuktian bagi Megawati, tetapi juga bagi seluruh anggota tim Red Sparks.